Ibu Pertiwi memanggil Waktunya masuk kelas kepada seluruh sesuatu untuk segera memasuki kelasnya masing-masing Kelas on air dimulai Yuk belajar di Produa Mataram Halo selamat pagi sahabat kreatif Seperti janji dini tadi ya hari ini kita bakalan belajar lagi di belajar di Produa RRI Kelas on air Produa FM Mataram ya Dan pagi ini kita bakalan langsung menyapa bu guru dulu ya dari SLB Negeri 1 Mataram Ada Ibu Lutvia Ida Varyani SPD MSI Halo Ibu Guru selamat pagi assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh lembut banget suaranya bu guru ya Bu guru pagi ini kita bakalan belajar apa nih? Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi panca indera dan fungsinya Oke ini guru ngajak di kelas 9 ya Iya Untuk sahabat-sahabat kita teman berapa Iya Iya Oke tapi nanti dijelaskan dulu sedikit ya bu guru ya Metode, makin, atau bagaimana sih keseluruhan untuk teman-teman kita yang luar biasa sekali di SLB Negeri 1 Mataram Baik Mbak Jadi siswa kami SLB Negeri 1 Mataram yang sekarang lagi belajar untuk mengidentifikasi panca indera adalah siswa kelas 9 Tunagrahita Tunagrahita ini dilihat dari aspek kemampuan kognitifnya di bawah dari rata-rata Jadi kita untuk pembelajarannya harus pelan Karena kemampuan untuk menangkap informasi sangat pendek Informasi yang kita sampaikan pelan Kemudian menggunakan banyak cara Lebih banyak pada metode demonstrasi Kemudian lebih banyak menggunakan alat peraga Jadi anak-anak kita yang Tunagrahita akan lebih mudah menangkap informasi dengan tentang waktu yang sangat pendek Mungkin itu Mbak Dini Semangat pagi anak-anak Selamat pagi anak-anak Salam sejahtera untuk kita semua Tetap di rumah ya Anak-anak tetap teriak dalam beraktifitas di rumah bersama keluarga Nah, Bu Guru ingin tahu nih Jam berapa anak-anak tadi bangun pagi? Wow, hebat! Semuanya bangun pagi Siapa di antara kalian yang bangunnya jam 5 pagi? Anak-anak tahu dari mana kalau tadi bangun jam 5? Iya, betul Anak-anak melihat jam menunjukkan pukul 5 Bagian tubuh yang digunakan untuk melihat jam di rumah adalah mata Nah, pagi ini kita belajar tentang panca indera yang ada pada manusia Kita diberi nikmat oleh Tuhan untuk bisa Melihat matahari bersinar di pagi hari Merasakan enaknya coklat yang diberikan ibu Atau mendengarkan musik di HP Mencium bau masakan yang dimasak di rumah Dan merasakan udara yang dingin di pagi hari Kita memiliki kemampuan tersebut karena mempunyai alat indera yang disebut panca indera Taukah kalian apa itu panca indera? Panca indera adalah alat tubuh manusia untuk mengenal sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita Manusia mempunyai 5 alat indera Maka disebut panca indera Panca indera manusia terdiri dari mata sebagai indera penglihatan Hidung sebagai indera pencium bau Telinga sebagai indera pendengaran Lidah sebagai indera penglihatan Dan kulit sebagai indera penglihatan Apakah kita akan bisa melihat Ketika malam hari kemudian lampu mati Apakah kalian bisa melihat? Mata selalu bergerak melihat ke samping kiri, kanan, atas dan bawah Mencari sumber sinar Ayo kita mencoba menutup mata dengan kain selama 5 menit Bagaimana rasanya? Ketika tutup mata dibuka Mata akan bergerak Bergedip-gedip Melihat kiri, kanan, atas dan bawah Lalu Apa penyebabnya kalau mata kita merah? Atau mata kita merasa gatal? Terasa perih Hal ini disebabkan oleh masuknya debu Dan bisa juga karena kita terlalu lama melihat HP Bisa juga kita melihat laptop dalam jarak yang sangat dekat Sehingga menyebabkan mata terasa gatal, pedih, dan berair Coba lihat di sepiling kita Adakah teman kalian yang memakai kacamata? Menurut kalian kacamata dipakai karena 1. Tidak dapat melihat dalam jarak jauh 2. Tidak dapat melihat jarak yang dekat Ada juga yang tidak dapat melihat benda dari jarak yang dekat dan juga dari jarak yang jauh Umumnya ditemui pada orang tua kita Para lansia yang usianya di atas 50 tahun Lalu Lalu bagaimana cara kita agar mata tetap sehat? Ada yang perlu diperhatikan ya anak-anak Ketika kita membaca Kita jaga jarak 30 cm mata dengan buku yang kita baca Atau ukur dengan penggaris yang biasa kita pakai di sekolah Membaca selalu dalam posisi yang baik Yaitu posisi duduk Tidak membaca di tempat yang gelap Dan jangan lupa selalu makan makanan yang mengandung vitamin A Vitamin A banyak ditemui pada wortel, tomat, pepaya Dan jangan lupa menjaga kebersihan mata Oke Sekarang kita akan membahas indera yang kedua Pegang telinga kalian Ya Di sekitar kita Sering dan bahkan Setiap waktu kita mendengarkan Suara adan Suara hati yang berbunyi Suara ibu yang memanggil kita Bahkan Suara kelaksan mobil Tim-tim Telinga adalah panca indera manusia Yang bertugas Menangkap suara Di lingkungan sekitar kita Kemudian Telinga Akan memberi respon Untuk membedakan Suara yang didengar Sehingga Manusia bisa menyebutkan Asal suara tersebut Nah Ketika telinga kita ada gangguan Atau terasa sakit Apa yang harus kita lakukan? Adakah kalian temui Teman yang tidak dapat mendengar Suara? Atau Ada teman kalian Yang telinganya Mengeluarkan cairan Dan Bau Lalu Apa yang harus kita lakukan Ketika Telinga Mengeluarkan Cairan Dan bau Kita Perlu berhati-hati Ketika Membersihkan Telinga Dengan Menggunakan Cottonbird Kalian tahu Apa itu Cottonbird? Coba Tanyakan Kepada Ibu di rumah Jika tidak berhati-hati Jika tidak berhati-hati Dalam menggunakan Cottonbird Bisa menyebabkan Infeksi telinga Maka Kalian Perlu segera Berobat Ke dokter THT Nah Bagaimana Sekarang Cara kalian Menjaga Agar Telinga Kita Untuk Tetap Sehat Yuk Perhatikan Apa Yang Ibu guru Sampaikan Satu Jagalah Kebersihan Telinga Agar Lubang Telinga Tidak Sampai Tersumbat Dua Tidak Mengorek-ngorek Telinga Dengan Benda-benda Tajam Ingat Benda Tajam Dapat Merusak Gendang Telingamu Yang Ketiga Jangan Mendengarkan Musik Yang Bunyinya Terlalu Keras Didekat Telinga Getaran Bunyinya Terlalu Keras Dapat Merusak Kendang Telinga Kita Hindari Pula Benturan Atau Pukulan Yang Keras Pada Telinga Segera Pergi Ke dokter Jika Telinga Kita Mengalami Gangguan Misalnya Sering Betenging Atau Benda Asing Masuk Kedalam Telinga Jangan Salah Ya Anak-anak Dokter Yang Dituju Adalah Dokter THT Yang Khusus Menangani Gangguan Telinga Hidun Dan Tenggorokan Baik Sekarang Kita Akan Membahas Indra Yang Ketiga Yaitu Hidun Hidun Adalah Salah Salah Satu Indra Yang Digunakan Untuk Mengenali Bau Atau Aroma Yang Dihasilkan Dari Suatu Benda Bau Apa Saja Yang Kalian Ketahui Bau Masakan Ibu Bau Parfum Bau Selakan Atau Bisa Juga Bau Sepatu Dari Beberapa Contoh Bau Yang Disebutkan Tadi Menunjukkan Bahwa Fungsi Hidun Adalah Alat Untuk Penciuman Bau Jika Kalian Pilat Hidun Tersumbat Atau Buntu Apakah Kalian Bisa Mencium Bau Coba Lagi Tutup Mata Kalian Minta Tolong Kepada Orang Tua Untuk Meletakkan Sesuatu Didekat Hidun Apakah Kalian Bisa Mencium Baunya Apakah Kalian Juga Bisa Menyebutkan Nama Bau Benda Yang Tadi Dijium Yang Kedua Fungsi Hidun Adalah Alat Untuk Bernafas Coba Rasakan Ketika Hidun Ditutup Dengan Jari Selama Satu Menit Apakah Kalian Bisa Bernafas Jadi Fungsi Hidun Untuk Bernafas Fungsi Yang Ketiga Mengatur Getaran Suara Yang Ada Masuk Dalam Hidun Coba Tutup Rubang Hidun Lalu Katakan Senang Pasti Suara Eng Di Akhir Kata Pada Kata Senang Akan Terdengar Aneh Kan Oke Karena Hidun Ternyata Juga Bisa Mempengaruhi Suara Yang Keluar Dari Mulut Kita Lalu Bagaimana Cara Menjaga Kesehatan Hidun Satu Kita Menggunakan Masker Ketika Keluar Rumah Dua Sindari Mengorek Hidun Dengan Tangan Apalagi Tangan Kita Dalam Keadaan Kotor Membiasakan Memakai Tisu Atau Sapu Tangan Untuk Membersihkan Hidun Hidun Kita Bisa Dibersihkan Pada Saat Kita Wuduk Dan Juga Pada Saat Kita Mandi Tidak Bermain Hujan Atau Bermain Di Daerah Yang Banyak Mengeluarkan Tebu Dan Yang Terakhir Tidak Mencabuti Bulu-bulu Hidun Mengapa Bulu-bulu Hidun Berfungsi Menyerung Semua Debu Yang Terhirup Oleh Hidun Kita Baik Ada Yang Ditanyakan Anak Tidak Kita Lanjut Pada Oke Ibu Diri Mesti Banyak Tenderti Banyak Tenderti Iya Kita Istri Semburu Terakhir Kita Langsung Lelaki Tenderti Lelaki Diri Terakhir Sebenarnya Terakhir Dengan Lelaki Bisa Seperti Selamat pagi 081-8020-7000 Atau ke 649 Bisa juga Ternyata kalau 649 gak bisa Langsung ke Whatsapp aja ya Di 081-8020-7000 Boleh chatting Boleh telefon Mengenai materi yang sudah diberikan Alam Ibu Guru Di edisi pagi hari ini Dan masih ada satu sesi lagi ya Ibu Guru ya Nanti Ibu Guru akan menyampaikan Resesi selanjutnya Dan untuk pertanyaan Nanti terakhir Dari tanggung jawab Tentu saja Dan nanti juga kita akan Baca Yang sudah ikut bergabung Di live Produa RRI Mataran Facebook ya Ibu ya Jadi Ibu RR Selain di 149 Ibu juga Pagi ini Di Live Facebook Produa RRI Mataran Sebelumnya Kita ke lagi Dulu ya Ibu masih stay Cendis Sibukkan Nanti kita rasa akan Belajar Di live On Air Produa Mataran Di saat kau berjalan Di depan rumahku Penuh gaya Tersita pandanganku Hingga ku terpesona Siapakah dirimu Hatiku ingin tahu Segera Siapakah namamu Dimana rumahmu Sebutkanlah Ingin berkenallah Terimalah salamku Gayamu Dan wajahmu Berbawa dalam mimpi Diriku Dimana rumahmu Hati yang berbunga Hati yang berbunga Kalah pandang yang pertama Tuhan tolonglah Aku cinta Ku cinta dia Siapakah namamu Dimana rumahmu Sebutkanlah Ku ingin berkenalan Terimalah salamku Terimalah salamku Gayamu Dan wajahmu Dan wajahmu Terbawa Dan wajahmu Terbawa dalam mimpi Diriku Sila Maasara Terimalah salamku Hati yang berbunga Ke pandangan pertama Oh Tuhan tolonglah Aku cinta Aku cinta Aku cinta dia Hati yang berbunga Ke pandangan pertama Oh Tuhan tolonglah, aku cinta, ku cinta dia 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 ODP, orang dalam pemantauan Status orang yang belum menunjukkan gejala sakit namun orang dalam kategori ini sempat berpergian ke negara epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang yang diduga positif corona PDP, pasien dalam pengawasan, adalah orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit covid-19 seperti demam, batuk, dilek, dan sesak nafas Suspek atau terduga Status di mana seseorang telah menunjukkan gejala terjangkit corona dan sempat berpergian ke daerah epicentrum atau melakukan kontak dengan pasien positif covid-19 Pasien suspek yang telah menjalani dua metode pemeriksaan dan terbukti bahwa ada virus corona di dalam tubuhnya Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Mulai dah dia, eh, mentang-mentang cantik Kenapa sih? Kesel saya lihat anak baru tuh, pegaya sekali Eh, biar sih, mau-maunya dia Awas aja ya Terus? Mau diapain? Lihat sejak nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok Eh, itu bullying namanya Apa? Bullying Artinya mengintimidasi tau Enggak Cuma mau kasih tau aja, gak mukul Hina, omongan kasat Sama aja, itu kekerasan verbal Bullying juga namanya Oh, bullying itu gak ada manfaatnya Yang ada, bisa masuk penjara Wow Hebok Yeay, dibilangin Bullying itu ada hukumnya Belum lagi ada sanksi sosialnya Serem tau, bisa ngerusak masa depan Udah, masuk kelasio Aduh Nah, itu hukumannya Teguran langsung dari Tuhan Ingat ya Menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain So, stop bullying RRI Pro 2 FM, suara kreativitas RRI Pro 2 FM, suara kreativitas RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Jaga selalu jarakmu Ketika kita berinteraksi Terima kasih, żeby hanya di sini RRI Pro 2 FM, suara kreativitas RRI Pro 3 FM, suara kreativitas Marilah kita berjuang, ceklah penyebaran virus corona Pasti bisa melewati, hadapi ini semua Jangan kau sebar, berita hoax yang tak jelas Terikuti saja, semua anjuran pemerintah Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan Marilah kita berjuang, ceklah penyebaran virus corona Pasti bisa melewati, hadapi ini semua Oh, 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 oh Pasti bisa melewati, hadapi ini semua Jangan kau sebar, berita hoax yang tak jelas Jangan kau sebar, berita hoax yang tak jelas Kelas on air dilanjutkan Oke, sahabat kreatif Kelas on air di Pro 2 Mataram Balik lagi nih Kita akan langsung masuk ke sesi kedua Bareng Ibu Guru Lutvia Dari SLB Negeri 1 Mataram Selamat pagi Ibu Guru Masih dari SLB hari ini Selamat pagi, masih standby Masih standby, ya Baik Ibu Guru, saya akan sudah masuk ke materi selanjutnya di sesi kedua Ya, terima kasih Mbak Dini Anak-anak Nah, sekarang kita akan membahas lanjutan dari panca indera Tadi kita sudah membahas panca indera Mata, hidung, dan telinga Sekarang lanjut ke indera keempat yaitu lidah Panca indera ini berfungsi untuk merasakan rasa dari makanan atau minuman yang masuk ke mulut Lidah Lidah nanti akan merespon berbagai jenis Berbagai macam rasa Seperti rasa asin Rasa manis Rasa pahit Dan rasa asam Coba sekarang bersama orang tua mengambil cermin Sudah? Nah Coba julurkan lidah kalian Di depan cermin Kemudian Dengan dibantu sendok kecil Tunjukkan Sesuai instruksinya Ibu Guru Depan lidah Beka terhadap rasa manis Ketika kalian makan gula Maka rasa manis dirasakan pada lidah bagian depan Kemudian Kemudian Tujuk dengan sendok Sebelah belakang lidah Atau pangkal lidah Pangkal lidah Akan merasakan Makanan atau minuman yang rasanya pahit Jadi Jadi kalau kalian makan atau minum obat Rasa pahit itu terletak pada belakang lidah Sudah? Sudah? Sekarang Tunjuk dengan sendok kecil Kiri kanan di ujung lidah Kiri kanan di ujung lidah Beka terhadap Rasa makanan Yang asam Dan asin Sudah? Nah Sekarang Kita coba lagi Untuk Mengetes Seberapa paham Kalian dengan Rasa Yang diterima oleh lidah kita Bersama ibu Letakkan sedikit garam di lidah Coba rasakan Lidah bagian manakah Yang merasakan Apakah di depan lidah Atau di belakang lidah Atau di kiri kanan ujung lidah Sudah? Nah Sekarang Coba disebutkan Rasa pahit Yang sering kita temui pada makanan Apa saja? Dari penjabaran tadi Bisa kita simpulkan tentang Fungsi lidah Fungsi lidah Ketika makanan masuk ke dalam mulut Adalah Membasahi Makanan di dalam mulut Setelah makanan Dibasahi Maka Fungsi lidah Adalah Mengecap Atau Merasakan Makanan Kemudian Kemudian Dilanjutkan Lidah Lidah akan Membolak Balikkan Makanan Yang ada Di dalam mulut Setelah terasa Halus Makanan Yang sudah dibolak balik Tadi Maka Lidah akan Menelan Makanan Jadi Fungsi lidah Menelan Makanan Yang terakhir Fungsi lidah Adalah Mengontrol Suara Untuk Mengucapkan Kata-kata Siapa yang pernah sakit sariawan? Bagaimana rasanya? Sangat tidak menyenangkan Dukan? Kita Tidak akan Bisa Merasakan Enaknya Makanan Tidak Merasakan Manis Tidak Merasakan Asin Tidak Merasakan Pahit Tidak Nyaman Pokoknya Nah Hal ini Menunjukkan Bahwa kita Kekurangan Vitamin C Bagaimana Cara kita Untuk Bisa Mendapatkan Vitamin C Kita Banyak Mengkonsumsi Makanan Atau Buah Yang ditemui Pada Buah Jeruk Yang perlu kita Perhatikan Juga adalah Bau mulut Apa akibatnya Jika Mulut kita Bau Tentunya Teman-teman Kalian Tidak mau Mendekat Ketika Berteman Karena Merasa Terganggu Dengan Bau mulut Kita Lalu Lalu Bagaimana Caranya Untuk Menjaga Kesehatan Lidah Dan Milut Satu Menghindari Makanan Yang terlalu Panas Atau Dingin Mengkonsumsi Atau Makan Makanan Yang mengandung Penyak Vitamin C Misalnya Tadi Buah Jeruk Yang ketiga Mencuci mulut Setelah makan Dengan Berkumur Biasanya Obat Kumur Yang kita Gunakan Seperti Laserin Dan Yang terakhir Menggosok Gigi Jangan Sampai Lupa Baik Anak-anak Sekarang Kita Membahas Tentang Indra Yang kelima Kulit Pada bagian Dalam kulit Terdapat Ujung-ujung Sara Beraba Kulit manusia Sangat peka Terhadap Panas Dingin Kasar Halus Getaran Dan Rasa Nyeri Ayo Kita Mencoba Tutup Mata Kalian Coba Rasakan Baju Yang kalian Pakai Rabah Dengan Tangan Atau Kulit Lanjutkan Dengan Merabah Yang dipakai Ibu Bagaimana Bagaimana Permukaan Permukaan Kain Baju Kalian Dan Bagaimana Permukaan Baju Ibu Kita Coba Lagi Kita Rabah Permukaan Meja Dan Permukaan Lantai Coba Lagi Kita Rabah Gula Dan Garam Yang ada Di Dapur Adakah Perbedaan Yang kalian Rasakan Pada Kulit Cara Kalian Bisa Membedakan Kuat Atau Lemahnya Getaran Tahu Kalian Kita Mencoba Merasakan Getaran HP Ketika Berbunyi Dan Getaran TV Saat Menyala Nah Kalian Sekarang Sudah Tahu Dan Mengenal Perbedaan Perbedaan Yang Bisa Kita Rasakan Melalui Kulit Pada Tubuh Manusia Coba Menurut Kalian Jenis Penyakit Pada Kulit Apa Yang Kalian Ketahui Iya Panu Cerawat Apalagi Bisul Bagaimana Cara Kalian Untuk Menjaga Kesehatan Kulit Satu Mandi Sehari Dua Kali Dengan Sabun Dan Tentunya Menggunakan Air Bersih Dua Ganti Baju Ketika Mengeluarkan Keringat Banyak Misalnya Setelah Olahraga Kita Segera Ganti Baju Kemudian Tidak Bertukar Handuk Atau Pakaian Dengan Teman Mencuci Tangan Sebelum Memegang Makanan Saat Saat Akan Tidur Jangan Lupa Juga Mencuci Tangan Dan Kaki Dan Jangan Lupa Selalu Makan Makanan Yang Mengandung Vitamin E Vitamin E Banyak Terdapat Pada Sayuran Bayang Oke Anak Baik Sekarang Coba Kalian Peragakan Bersama Orang Tua Cara Mencuci Tangan Dengan Sabun Dan Langkah Langkahnya Nanti Coba Kalian Ceritakan Kepada Ibu Bagaimana Mencuci Tangan Dengan Cara Yang Benar Baik Anak Semua Tadi Yang kita Pelajari Adalah Bentuk Panca Indra Yang Ada Pada Manusia Semua Panca Indra Akan Berfungsi Apabila Kita Sebagai Makhluk Tuhan Mampu Menjaga Kebersihannya Mampu Meralat Sehingga Semua Panca Indra Akan Berfungsi Kita lanjut Nah Baik Sekarang Kita Akan Mencoba Memperagakan Atau Mendemonstrasikan Bersama Ibu Ayo Ambil Handuk Kalian Kemudian Ambil Serbet Serbet Yang ada Di Meja Makan Coba Bandingkan Dan Rasakan Handuk Dan Serbet Bagaimanakah Perbedaannya Kemudian Coba Ceritakan Bagian Bagian Tubuh Manakah Yang bisa Merasakan Perbedaan Permukaan Handuk Dan Serbet Kita lanjut Siap Anak-anak Kita Mencoba Menutup Hidung Hitungan Ke Lima Nanti Orang tua Untuk Menghitung Satu Sampai Lima Kemudian Ambil Cermin Hadapkan Pada Hidung Kita Oke Coba Dilakukan Nah Setelah Hitungan Kelima Buka Mulut Arahkan Ke Cermin Apa Yang Tampak Pada Cermin Itu Nah Ada Seperti Asap Yang Menempel Di Cermin Hal itu Menunjukkan Bahwa Hidung Mengeluarkan Gas Yang Digunakan Untuk Bernafas Sehingga Ketika Hidung Mengalami Gangguan Secara Tidak Langsung Penafasan Kita Juga Akan Terganggu Lanjut Sekarang Yang Ke Empat Tutup Mata Menghadap Menghadap Membelakangi Ibu Ibu Silahkan Mengambil Benda Untuk Memukul Benda tersebut Pukul Benda Dari Arah Jarak 1m Dan 2m Kemudian Suruh Anak-anak Untuk Membedakan Fungi Apa Yang Dia Dengar Ibu Harus Bisa Menjelaskan Ke Anak-anak Bahwa Benda yang dibukul tadi adalah jenis bendanya apa Dibukul dalam jarak berapa meter Sehingga anak-anak mengetahui bahwa fungsi telinganya bisa berfungsi dengan baik Sudah anak-anak? Dipahami semua apa yang ibu sampaikan? Nah, kalau ada yang bertanya nanti bisa ibu jawab Sekarang coba kita buat makanan yang ada di sekitar kita Yang sudah kita temui mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin E Selain wortel atau jeruk, apa lagi? Vitamin A terdapat pada buah atau sayur yang berwarna kuning atau kemerah-merahan Vitamin C terdapat pada buah jeruk Kemudian sayur Dan vitamin E terdapat pada sayur bayang Apalagi? Coba kalian sebutkan Nanti ketika kalian sudah bisa menjawab Bisa disampaikan sama ibu guru Baik anak-anak Ibu tunggu Pertanyaan kalian dengan Materi yang telah ibu sampaikan tentang Lanca Indra Demikian Bagi ibu guru Berbiasa penjelasan ibu guru Tadi hari ini Waktunya Orang berbiasa pengetahuan dalam versi Kalau sudah menjelaskan Dengan baik ibu guru Tapi mungkin ada yang belum bisa Apakah ada yang ingin bertanya Betul-betul Amat Saya akan untuk langsung Maka melalui Waktunya perbiasaan Terima kasih Terima kasih Suka marah Suka nambat Suka usil Terkadang sukanya beli Banyak Ada-ada saja teman Suka jahil Cerawat Cerawat Terkadang perhatian Banget Ada-ada saja temanku Terima kasih Begitu Begitu kadang Tapi ku sayang Sahabat terbaik Takkan Karena Saling Terima kasih Lumpakan Terima kasih Lumpakan Terima kasih Sahabat selalu dihati Suka marah, suka nambah, suka usil Terkaren suka nambahin Ada-ada saja temanku Suka jahil, cerawak Terkaren apa hati yang banyak Ada-ada saja temanku Begitu kadang, tapi ku sayang Sahabat terbaik takkan pernah saling lupakan Selalu ingatkan Kaman ingatkan Kamu sahabat selalu dihati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Saling lupakan Saling ingatkan Tak meninggalkan Kamu sahabat selalu di hatimu Begitu kadang Tapi ku sayang Sahabat terbaik Takkan pernah Saling lupakan Selalu ingatkan Tak meninggalkan Kamu sahabat selalu di hatimu Kamu sahabat selalu di hatimu Virus Corona atau COVID-19 Sedang mewabah di Indonesia Kenali, waspadai, berdoa, dan jangan panik Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Eh, bro Kalau naruh motor jangan sembarangan Dasar Mungkin nggak? Kalau nggak mikir gue Ntar Eh, malam lototin lagi Nantangin lo Dasar Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu Wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik Harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan Agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain Sopan dalam berbicara Dan santun dalam bersikap Itulah yang harus kita terapkan Dalam kehidupan sehari-hari Dimanapun Dan juga dengan siapa saja Mari Kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun Untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia RRI Produksi suara gratisitas Kelas on air dilanjutkan Oke sahabat kreatif balik lagi di kelas on air pro 2 Untuk edisi pagi hari ini Dan pagi ini kita masih bersama ibu guru Lutvia Masih disana kan Mesti ya Jadi sudah menuliskan Lalu Pencet yang berbicara Untuk penelan-penelan Baru atau anak Jadi Satu liter Dan Sekarang Lalu sudah buka Untuk yang yang berbicara Tanjung hari ini Dan penelan-penelan di grupnya Boleh tanya Lalu Whatsapp Produk RRI Atau Yang ingin bertanya Lalu Facebook Produk RRI Yang ingin bertanya Dan bu guru Ya Iya Nah Bu guru masih bisa tunai Tengah-tengah kita dari SLG Negeri Satu latar Yang sekarang Sedang Selamat ya Kalau bu guru sendiri Itu dikasih Tengah Rambu Iya Itu yang sendirian Masih untuk Tengah berapa Iya Oke Jadi Oh Ternyata sudah masuk Bu guru Kita terima diri ya Iya Silahkan Selamat pagi Halo Halo Dengan siapa di mana Jangan Halo Halo Oke Dengan Ngomong dong Kan katanya suaranya mau keluar Tunggu sebentar Ayo dong Suaranya mau masuk radio ya Dengan Andi ya Selamat pagi Bu guru coba disapa dulu Andi Bu guru Andi Halo Selamat pagi Andi Selamat pagi Andi Selamat pagi Andi Sekarang Dini yang sapa deh Andi Selamat pagi Katanya mau bertanya ya Sama bu guru Lutvia ya Boleh Kita simak pertanyaannya apa Andi untuk edisi pagi hari ini Mengapa kita harus memakai Masjid hari ini Apakah Bagaimana kita Diklagui kita Dengan Tentang Tentang Oke Apakah Dunggu Lutvia coba Yang keras Andi Satu Satu Mengapa kita harus memakai Masjid pada saat Bagaimana Apakah Cara pertama yang kita Ambil Jika kulit kita Terkena Benda Panas Oke Ini lagi Bagaimana Mama Andi Membantu Untuk mengulang pertanyaannya Pertanyaannya Bungu Ya Satu Bagaimana kita harus memakai Masjid pada saat Bagaimana kita Bagaimana kita Bagaimana kita Bagaimana kita Terima kasih Andi Dan Mama Andi Luar biasa sekali ya Bungu Lutvia Tadi sudah menangkap ya Pertanyaan dari Andi Yang pertama Kenapa Pas ada virus corona Kita harus pakai Maskar Terus yang kedua Tadi Kenapa Tangan kita sakit ya Katanya Kalau kena panas ya Kalau kena panas Oke Silahkan Bungu Bentar Ada pertanyaan lagi Ada telefon lagi Bungu ya Ya Nanti dijawab ya Halo Selamat pagi Kelas On Air Pro 2 Halo Halo Selamat pagi Iya Dengan siapa di mana Dengan Angi 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 Bundanya Sultan Oh Angi Bundanya Sultan Oke Ada yang ingin ditanyakan Mungkin Iya Halo Ada yang ingin ditanyakan Mungkin Ke Bu Guru Lutvia Halo 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 Mbak Dini Ada Bu Guru Lutvia juga Di Lentep Halo Halo Iya Apa yang ditanyakan Selamat pagi Oh iya Dia saya mau tanya Ini kebetulan saya punya anak Di rumah kan Ukurnya tuh 8 tahun Ini kan sekarang Kita tuh bikin Apa sih Kalau di rumah tuh kan selalu ada alkohol Dia tuh suka nanya Kenapa sih Kalau Kita kena in alkohol Untuk kulit Itu rasanya dia dingin Dingin terus Tapi kan dia lama-lama kuat Saya kan Tidak kokom Itu kenapa Bu Guru Bagri Saya langsung tanyakan Kebetulan Sedang ada acara ini Di bulan Jadi gitu sih Pertanyaannya Oke Terima kasih Bu Anggi Gimana Ibu Lutvia Ada dua Pertanyaan dulu ya Bu Lutvia Ada dua Eh tiga Jadi Tiga Ada pertanyaan ya Iya Karena tadi Yang pertama Andi Mengatakan Dua pertanyaannya Silahkan Ibu Lutvia Mungkin mau langsung Dijelaskan Baik Andi Halo Andi Nah Tadi bertanya Mengapa Kita harus Menggunakan Masker Untuk Menghindari Virus Yang sekarang Melanda negeri kita Fungsi Masker Itu adalah Menyaring Debu Yang akan Masuk Ke Hidun Dan Mulut Jadi Penggunaan Masker Harus Setiap kali Kita Pakai Ketika Keluar rumah Masker yang Baik Adalah Masker Dari Bahan Kain Mengapa Karena Bahan Kain Itu Rongga 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 Yang ada Di Kain Lebih Kecil Sehingga Debu Atau Filus Yang Terserap oleh Masker Lebih Tersaring Lagi Tidak Mudah Tembus Dan Masuk Ke Telinga Satu Satu Lagi Masker yang Sudah Digunakan Dari Bahan Kain Harus Segera Dicuci Setelah Sampai Di Rumah Yang Kedua Apa Tadi ya Hmm Benda Panas Bagaimana Langkah Kita Ketika Kita Terkena Oleh Benda Yang Panas Bagaian Tubuh Yang Terasa Terkena Panas Adalah Kulit Misalnya Terkena Air Panas Atau Terkena Kenal Pot Dari Sepeda Motor Langkah Pertama Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Segera Mencari Bahan Untuk Mendinginkan Kulit Kita Yang Terasa Panas Biasanya Bisa Digunakan Air Yang Mengalir Pada Kulit Kita Yang Terkena Panas Nah Sekarang Untuk Pertanyaan Abi Abi Namanya Abi Mengapa Alkohol Ketika Terkena Kulit Terasa Dingin Atau Kemudian Bisa Mengering Bagian Kulit Yang Bisa Merasakan Panas Dingin Adalah Kulit Namun Bulut Tidak 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 Mengapa Alkohol Itu Ketika Masuk Kulit Terasa Dingin Nah Nanti Kita Bertanya Pada Dokter Apat Apotek Pro 2 Untuk Edisi Pagi Hari Ini Dan Untuk Teman Teman Atau Adik Adik Dari SLB Negeri Satu Mataram Yang Masih Ingin Bertanya Sama Buguri Terkait Dengan Materi Kita Materi Pelajaran Untuk Pagi Hari Ini Yaitu Identifikasi Panca Indra Dan Kungsi Kungsi Tadi Sudah Dijelaskan Banyak Buguri Oke Kita Masih Tunggu Silahkan Untuk Salah Kreatif Atau Adik Adik Dari SLB Negeri Satu Mataram Yang Ingin Bertanya Tapi Tadi Salah Sekali Buguri Tadi Ada Andi Yang Sudah Bertanya Iya Dua Pertanyaan Lagi Didantinya Sama Mama Dan Yang Ingin Bertanya Lagi Sekali Lagi Kita Masih Ada Waktu Ya Sebelum Nanti Kita Kesimpulan Kita Akan Terima Telepon Lagi Oke Oh Udah Siapa Ini Cantik Sekali Halo Selamat Pagi Kelas NR 2 Iya Dengan Siapa Ini Di mana Ini Nang Jua Bu Halo Nang Jua Gimana Cara Menjaga Yang Baik Kelima Panca Indra Tersebut Dengan Cara Yang Mudah Dan Sederhana Mudah Dan Sederhana Oke Terima Kasih Bu Terima Kasih Najwa Aduh Semangat Semangat Sekali Nih Ya Murid Murid Nabi Lutia Tadi Si Najwa Ya Disini Kelihatan Fotonya Kalau Abang Guru Jadi Dini Tau Yang Mana Najwa Yang Andi Jadi Tadi Najwa Pertanyaannya Bagaimana Cara Kita Menjaga Panca Indra Kita Supaya Selalu Berkansi Dengan Baik Dan Cara Sedari Hanya Seperti Apa Guru Mungkin Jelaskan Silahkan Baik Mas Tetap Sehat Di rumah Cara Menjaga Panca Indra Kita Dengan Cara Yang Mudah Dan Sederhana Satu Selalu Mencuci Tangan Sebelum Memegang Apapun Cuci Tangannya Pakai Sabun Dan Air Selalu Mengalir Kemudian Setelah Mencuci Tangan Baru Kita Bisa Memegang Benda Memegang Hidung Karena Tangan Kita Sudah Bersih Kemudian Yang Kedua Seperti Yang Dikatakan Andi Tadi Kita Menjaga Kebersihan Hidung Dengan Cara Memakai Masker Bisa Juga Loh Dengan Kita Sering Menghirup Air Kedalam Hidung Pada Saat Kita Udu Mudah Kan Udu Kita Lakukan Sehari Lima Kali Jadi Kebersihan Hidung Akan Selalu Terjaga Yang Ketiga Naswa Suka Makan Sayur Atau Buah Nah Dari Suka Makan Buah Suka Makan Sayur Itu Adalah Salah Satu Upaya Kita Untuk Menjaga Kesehatan Panca Indera Kita Lanjut Usahakan Usahakan Untuk Menjaga Kebersihan Lidah Dan Mulut Rutin Menggosok Gigi Sebelum Tidur Sesudah Makan Dan Bergumur Mungkin Itu Naswa Yang mudah Kita Lakukan Setiap Hari Dan Sangat Sederhana Oke Ibu guru Cara-cara Sudah Hormor Gigi Sekali Sudah Dicantikan Ibu guru Ya Maka Kita Selalu Bisa Menjaga Kesehatan Tanca Yang Kita Yang Bunya Ya Oke Dengan Cara Sebenarnya Tadi Sudah Dicantikan Contoh Dan Untuk Teman-teman Dari SAB Negres Satu Yang Yang Satu Pertanyaan Dari Buku guru Ya Untuk Masa Masa Yang Ikut Tadi Untuk Bertanya Sekarang Masih Sekitar Paca Indra Beriflasi Jadi Sudah Bisa Menjaga Buku Buku Lutvia Rancang-rancang Cucitan Jadi Salah Satu Cara Untuk Bisa Menjaga Kebersihan Tidak Kita Apalagi Saat Sekarang Ini Ya Buku Rang Dan Buku Ternyata Ternyata Tidak Cuma Teman-teman DSA Buku Lagi-lagi Di Pro 2 RRI Juga Kita Dikas Dikas Juga Bu Lagi Oke Kembali Adalah Sebelah Ingin Bergabung Lagi Kita Sapa Dulu Halo Sapa Pagi Kelas On Air Pro 2 Selamat Pagi Selamat 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 warnanya putih nah pada saat kita sakit daya tahan tubuh kita menurun jika daya tahan tubuh kita menurun akan mempengaruhi fungsi dari semua panca indera misalnya ketika kita sakit panas kira-kira panca indera mana yang terasa bisa mata yang terasa pedih keluar air mata bisa juga ketika mau makan tidak ada nafsu makan karena makanan yang kita masukkan ke dalam mulut tidak ada rasa jadi yang perlu hisam gagah adalah kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh kita dengan daya tahan tubuh kita yang kuat banyak makanan yang bergisi murah yang penting sehat dan bergisi maka kita akan terhindar dari penyakit dengan terhindar penyakit secara tidak langsung kita makan akan lahat bisa merasakan enaknya makan begitu nih hisam oke murah yang sudah menyenangkan dari rumah ya semuanya maaf juga tadi ya dan semoga aja semuanya lagi sangatlah api murah dan orang-orang lagi sakit nih untuk ada usia rumah ya sekarang bisa terus belajar dengan peran-peran strategi oke bu itu ya sebelum kita ke kesimpulan kita dengarin apa-apa dulu yuk di usia ya oke mbak selanjutnya sangat kreatif di rumah masih di kelas on air pro 2 oh gemat sekali kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah oh gemat sekali kita berbeda pandang semula meradang terkadang kembali tenang oh sudah-sudahlah sudah hati ini berserah pada gadis yang cerah aku akan bersenyum entah untuk siapa menebak-nebak siapa dalangnya aku atau dirimu entah karena apa dan nanti-nanti akhir cerita cerita asmara asmara kita berdua dan seharusnya berakhir bahagia terkadang terkadang kembali tenang Tetapi tersiap soal, menebak-lebak siapa malangnya, aku atau dirimu, tetap karena apa, menanti-nanti akhir cerita, cerita asma. Asmara kita berdua, yang seharusnya berakhir bahagia. Mungkin kita hanya harus berfikir, berfikir kenapa rasa ini tetap kemungkinan. Kita harus menyadari, diriku yang saja untukmu atau dirimu. Tersenyumkan untuk siapa, aku tetap dirimu untukmu. Tersenyumkan untuk siapa, menebak-lebak siapa malangnya. Aku atau dirimu, tetap karena apa, menanti-nanti akhir cerita, cerita asma. Asmara kita berdua, yang seharusnya berakhir bahagia. Tersenyumkan untuk siapa, menebak-lebak siapa, menebak-lebak siapa. Tersenyumkan untuk siapa, dari miliknya Hi-Fi nih Bu Guru, mana nih Bu Guru Lutvia, halo. Halo, halo Mbak. Masih station di sini aja dong ya. Dan tadi Bu Guru juga sudah menjelaskan sesi pertama, sesi kedua, terus juga banyak sekali teman-teman dari SLB Negeri 1 Mataram yang berani bertanya pagi hari ini, mengenai mata pelajaran pagi ini dan juga topiknya yaitu panca indera dan visinya ya Bu Guru ya. Iya. Oke, Bu Guru yang terakhir, jadi kita sudah masuk ke sesi terakhir, berarti adalah kesimpulan dari materi kita untuk edasi pagi hari ini. Ya, tetap semangat anak-anak. Nah, sekarang pada bagian terakhir, Oke, aku sampaikan bahwa tugas kita adalah menjaga semua panca indera untuk tetap sehat. Dengan menjaga kesehatan semua panca indera, merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita dilintahkan panca indera yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Dalam situasi sekarang, dengan adanya virus corona yang membahayakan, anak-anak harus tetap beraktifitas di rumah. Jangan sampai dilanggar ya. Nah, untuk menjaga kebersihan tubuh termasuk panca indera kita. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti pertanyaan Naswa tadi, bahwa satu, yang bisa kita lakukan, mencuci tangan pakai sabun dengan cara yang benar. Dengan cara air selalu mengalir. Kemudian yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, makan makanan yang bergisi, mengandung banyak vitamin, terutama vitamin A, C, dan E. Berolahraga cukup 15 menit, setiap hari pada pukul 9-10 pagi. Kemudian istirahat yang cukup ya, tidur 8 jam dalam sehari. Tidak ada lagi tidur larut malam. Tidak ada lagi jam siang waktunya istirahat kita bermain di luar. Anak-anak yang hebat, jadikan diri kalian sebagai pelapor kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita, bahwa untuk menjaga kesehatan, menjaga keutuhan panca indera kita bisa berfungsi dengan baik, cukup dilakukan dengan menjaga semua yang telah ibu sampaikan tadi. Terima kasih anak-anak yang hebat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ibu guru, terima kasih ya ibu guru Lutvia yang sudah hadir pagi hari ini, sudah memberikan materi kita, yang kita sudah simak tentu saja materi mengenai panca indera dan fungsinya. Ibu guru Lutvia Ida Varyani SPD MSI, guru kelas 9 Tuna Grahita SLB Negeri 1 Mataram. Dengan penjelasan yang luar biasa sekali, termasuk juga pesan-pesan beliau tadi di kesimpulan akhir ya sahabat kreatif, bagaimana supaya kita selalu menjaga panca indera kita, selalu menjaga kebersihan, kesehatan ya, terutama di saat musim seperti sekarang ini. Tetap semangat untuk belajar, teman-teman SLB Negeri 1 Mataram yang sudah ikutan juga bertanya, tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya, dan terima kasih sekali lagi untuk sahabat kreatif yang sudah stage-in di sini. Jangan lewatkan, besok masih ada belajar di Pro2 RRI bersama Pro2 FM Mataram di kelas on air Pro2 Mataram. Kelas on air selesai! Besok belajar lagi ya! Di kelas on air Pro2 Mataram! Mata lah! Mata lah! Mata lah! Mata lah! Terima kasih.